Di tengah gempuran awan panas, warga Batu Palano Agam Sumatera Barat, Edi Sultan Marajo menceritakan detik-detik evakuasi pendaki Gunung Marapi yang tewas karena bencana erupsi. Edi Sultan Marajo bersama Basarnas dan relawan lainnya ikut dalam tim gabungan pencarian korban erupsi Gunung Marapi. Kisah Sultan membantu tim pencari gabungan pun dimuat Facebook Tribun Padang.com. Sultan ikut naik ke Gunung Marapi untuk melakukan evakuasi pada Senin 4 Desember sore hingga malam. Saat itu kata Sultan bersama tim lainnya ia naik menyusuri Gunung Marapi lewat jalur lama. Kemudian Sultan bersama timnya menemukan sejumlah korban tewas yang diduga merupakan pendaki yang terjebak saat erupsi Gunung Marapi terjadi Minggu 3 Desember sore. Kata Sultan saat itu ia mendak membawa lebih dari dua jenazah. Namun timnya hanya memiliki dua kantong jenazah saja. Di tengah rasa was-was dengan letusan yang masih terjadi, Sultan kemudian membawa turun dua jenazah. Kondisi jenazah yang ditemukan kata Sultan cukup memprihatinkan karena mengalami luka bakar yang cukup parah dan posisi tubuh yang sudah melengkung tidak semestinya. Selama proses evakuasi jenazah, Sultan pun mengaku memiliki rasa was-was. Namun karena memiliki perbekalan ilmu yang cukup terkait dengan letusan Gunung Marapi, ia berhasil turun dengan selamat membawa serta dua jenazah. Kata Sultan, ciri khas Gunung Marapi ialah melontarkan abu dan sejumlah material hanya di letusan pertama. Kemudian tim pencari gabungan juga melihat kondisi arah angin. Apabila arah angin ke utara mereka melanjutkan perjalanan, namun apabila angin ke barat maka evakuasi ditunda. Para tim pencari juga harus berkejaran dengan waktu karena sewaktu-waktu mereka bisa terkepung awan panas. Sebab hingga saat ini letusan Gunung Marapi masih mengeluarkan abu dan awan panas. Diketahui sejak erupsi pertama pada minggu 3 Desember, Gunung Marapi sudah meletus 45 kali pada Senin 4 Desember. Kemarin ada evakuasi korban, sementara ada tim Basarnas sudah naik juga ke atas BPD sama tim yang terkait sudah masuk ke naik ke atas kan. Cuma kami, dia itu jalur biasa, jadi kami masuk jalur lama. Jalur lama itu jalur pendakian pertama kan, jadi jalur itu yang tahu warga Batu Perlano, anak Batu Perlano sama anggota Trela Pintur Batu Perlano. Jadi kami lewat jalur, jalur Krabas, ada sekitar, sekitar 10, ada sekitar 30 anggota. Sampai kami di puncak, yang warga yang dulu naik ke atas sudah memfakkuasi beberapa mayat ke bawah. Jadi pas sampai perjalanan kami ditemu sama anggota-anggota yang lain, sudah memfakkuasi mayat ke bawah. Jadi yang itu itu ada tiga orang mayat yang sudah memfakkuasinya. Jadi kami naik ke atas sama anggota yang 13, kami memfakkuasi pula, dapat kami dapat, kebetulan kantong ada dua di atas, kami bawa adalah dua mayat ke bawah. Jadi dari jam berangkat kami sekitar jam 6, setengah 6. Setengah 6 pagi ya Pak? Sori-sori, sampai kami sekitar jam 10 malam. Jadi kami tidak ada persediaan, sementara untuk menurunkan mayat ke bawah, kami memakai hasil terapi. 13 orang itu warga Batu Perlano semua ya Pak? Warga Batu Perlano, ada anggota PMI 4 atau 5 orang. Setidaknya saat menemui korban itu Pak, sudah dikantongi Pak, kantong mayat Pak? Belum, itu makanya kemarin itu kalau seandainya ada kantong di atas, kami rencana nggak mayat ke bawah. Kami rencanakan dimasukkan dulu di kantongan dulu kan, kami kumpul, itu rencana. Jadi sementara kantong mayat minim gitu kan, jadi kebetulan ada dua, yang dua aja kami selamatkan dulu. Oh kebetulan bawa dua gitu ya Pak? Bukan bawa dua, kebetulan ada di atas dua. Ada di atas dua? Ada dua, jadi sisa daripada kawan-kawan yang telah terdahulu. Kondisinya seperti apa Pak, korban Pak yang ditemui? Kalau kondisi korban, umumnya luka bakar, tapi bagian muka, tangan yang banyak. Ada yang kalau patah nggak bisa diperkirakan masalah, mayat itu udah setelah angkat lurus lagi. Artinya sudah meninggal dunia Pak? Sudah meninggal. Jadi sementara sebelum mayat itu diperkasi ke bawah, yang terakhir keluar, ke bawah, jadi kami tentukan titik-titiknya dulu. Yang di atas, yang tinggal di atas, kami cari di atas, yang sekitar jadas, belum menyampai ke atas, ke tubuh abel. Di bawah tubuh abel itu kami kasih tanda. Jadi kalau ada yang tanda itu berarti ada mayat di sana. Itulah yang kami informasikan ke bawah, kesama tim Basarnas, BPD, dan tim yang terkait di kantor Wale Neri. Serta bapak-bapak TNI dan Polgi di bawah. Dua orang itu Pak, posisinya di mana Pak? Yang dua orang ini posisinya sekitar dari tubuh abel sekitar 300 atau 300 meter dari tubuh abel ke bawah. Berarti masih di cadas itu ya Pak? Masih di cadas. Jadi dari kepala cadas sekitar 150 meter. Itu Pak, saat mengevakuasi bersama warga itu, masih erupsi Pak gunung Pak? Masih, masih, masih erupsi. Kami kami entah gimana untuk kami tidak memimpirkan itu. Pokoknya kami bawa, secepatnya kami, secepatnya kami bawa ke bawah kan. Sampai di bawah dulu kami tahan dulu di bawah, selesai di bawah kami cari penetas lagi kan. Di sana lah kami yang menemukan titik-titik daripada dimana mayat. Artinya bapak dan warga lainnya tidak ada memikirkan apapun, risiko apapun yang penting menyelamatkan? Memikirkan risiko ada, cuma kalau yang biasanya, kalau gunung Merapi yang meletus, kalau sekali sudah melaharkan material, mengeluarkan material gitu kan. Itu secara itu, yang letusan erupsi yang sesudah itu itu cuma abu. Nah, ini kita yang diwaspadai cuma kan abu panas itu, abu panas. Sementara kami juga, dari dulu kami sudah memikirkan secara ilmu alamnya, kalau kami lihat ke arah angin. Kalau angin arah ke utara kami naik, kalau arah ke warat kami cari perlindungan dulu. Kalau yang malam itu, Pak, arah angin? Kalau yang malam itu, ke arah utara. Jadi yang malam itu juga ada anggota, ada juga anggota, bukan tim ya, itu anak negeri juga, anak negeri Botokoleno, berangkat ke atas, ke puncak. Nah, turun jam 2, membawa itu masih ada yang dipakusi ke bawah bersama, sudah sampai di BKSDA, yang terluka. Jadi turun kemarin jam berapa, Pak, sampai di pos? Jadi kalau kami itu semakin berapa jam 1, sampai sekitar jam 4.15, turun kami jam sekitar jam 6, jam setengah 6 sore. Sampai kami jam sekitar jam 10.15, jam 10 kemarin, jam 10 malam kemarin? Jam 10 malam, sampai di pos 1. Langsung, langsung, langsung naik ambulan, langsung dibawa ke rumah 3 menit. Iya, Pak, nama apa-apa, Pak? Kalau orang di kampung itu, Mak Jo, Edi Sultan Marajo. Pak Edi Sultan Marajo. Makasih banyak, Pak. Itulah tadi tribuner sewawancara kami dengan Pak Edi. Pak Edi yang kemarin bersama warga Batu Palano, turut membantu mengevakuasi korban erupsi Gunung Marapi. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Sekian 2.0.7. Ini informasi selanjutnya akan kami kabarkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!